Jadi awal mulanya aku tuh kangen banget sama mainan yang sering aku mainin dulu waktu aku sekolah Pertamanya sih aku mikir mau beli aja Terus waktu aku cariin e-commerce aku gak nemuin yang aku suka Yaudah deh karena gak ada kerjaan juga, aku bikin aja sendiri desainnya Mulai dari gambar karakternya, gambar bajunya, sampe bawa ke tempat printing, semua aku lakuin sendiri Karena keterusan aku sampe bikin banyak banget Lalu hasil jadinya itu kan aku upload di sosmed ternyata Respon dari followers aku tuh gak aku duga, mereka pengen juga punya mainan yang aku bikin ini Beberapa temen-temen aku juga nyaranin untuk aku jual aja Karena aku pikir boleh juga, yaudah deh aku posting di e-commerce, ada di Shopee, sama Tokopedia Terus aku juga gak tau kenapa, tiba-tiba aku jadi kayak niat gitu Aku sampe nyetak stiker untuk tulis alamat, terus beli pernak penik untuk ngehias packagingnya Terus nyetokin bubble wrap, box, kardus Beli alat pemotong kertas, dan lain-lain deh Tapi kalo aku pikir-pikir ya, memang ini karakter aku sih Dari dulu, aku kalo ngelakuin sesuatu, gak pernah mau setengah-setengah Dan menurut aku ada serunya juga loh kegiatan aku ini Dari hal yang simpel banget, cuman sesuatu yang aku suka dan sesuatu yang aku lakuin setiap hari Ternyata bisa datengin nilai manfaat juga loh buat orang lain, sampe jadi peluang bisnis Walaupun banyak juga orang yang komentar Ih, ngapain sih jualan kertas gituan doang? Tapi kalo menurut aku sih ya justru disitu kan tantangannya Mengubah sesuatu yang mungkin di mata orang lain tampak biasa aja Jadi sesuatu yang ada nilai komersilnya Ya, jadi sekarang gini deh kerjaan aku Tiap hari bikin konten Memperkenalkan produk jualan aku ini Ke semua platform media sosial yang bisa aku manfaatin Siapa tau aja kan, aku ketemu calon pembeli disana Selain itu aku juga masih tetep kok Memperhatikan kualitas dari produk yang aku jual Soalnya aku mau saat mereka terima barang yang aku kirim ke mereka Mereka itu seneng Aku terus update desain-desain baru setiap minggunya Pemilihan bahan kertasnya juga aku perhatiin Jadi customer gak cuman dapetin nilai secara emosional dengan nostalgia sama pemainan ini Tapi juga dapet kualitas nilai produk secara fungsionalnya Nah kalo sekarang aku sih pake kertas yang ada shimmernya Jadi kalian akan bisa liat gilawannya kalo kalian arahkan ke cahaya Terus ternyata mainan kayak gini tuh bisa bikin stress relief loh Soalnya aku desain bajunya tuh presisi banget dengan badan orangnya Jadi waktu kalian masangnya Kalian tuh pasti akan ngerasa satisfying Itulah kenapa waktu kita kecil dulu kita suka mainan ini Bahkan waktu dulu kita kecil Kita selalu aja pengen koleksi semua series yang dijual sama abang-abang tukang mainan Cuman bedanya waktu kita kecil dulu Kita ngertinya cuman mainin ini Ya buat mengasah imajinasi aja Sekaligus quality time sama sahabat-sahabat kecil kita dulu Soalnya kalian inget gak sih Waktu jaman itu tuh belum ada gadget Jadinya ya permainan-permainan kayak gini deh Yang bisa mempererat hubungan pertemanan kita Aku jadi penasaran deh Dulu kalian main kayak giniannya sama siapa aja sih? Apa anak-anak jaman sekarang yang seusia sama kita waktu itu Masih bisa seru gak sih main kayak gini? Tapi menurut aku perlu dikenalin juga sih Supaya mereka punya option permainan yang lain Gak cuman main gadget aja Ya main gadget tuh gak ada salahnya Tapi sekali-sekali asik juga loh Mainin permainan yang skenario-nya kita bikin sendiri dari imajinasi kita Gak percaya? Cobain aja sendiri Makasih udah nonton video ini sampai selesai Aku harap cerita aku barusan bisa menjadikan inspirasi untuk kalian Supaya terus berkarya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax